Pemirsa Presiden Joko Widodo pagi hari ini meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Dan langsung saja kita simak jalannya acara. HIPMI beserta seluruh jajaran pengurus pusat dan pengurus daerah HIPMI Provinsi serta jajaran badan pengurus cabang HIPMI Kabupaten dan Kota, Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Kabinet Indonesia Maju sekarang ini kayak Kabinet HIPMI. Saya enggak tahu berapa yang dari HIPMI. Pak Bahlil, Pak Lufi, Pak Erik, Mas Andi, siapa lagi? Saya jangan dihitung. Banyak sekali, Kabinet HIPMI. Saya paham, kita semuanya paham bahwa tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha, dunia usaha dalam setahun ini betul-betul tidak mudah, tidak gampang, sangat berat, saya tahu. Bukan hanya pengusaha, tapi juga seluruh rakyat Indonesia dan bahkan seluruh warga dunia menghadapi krisis kesehatan sekaligus krisis perekonomian yang berat. Tapi saya meyakini bahwa kader HIPMI tidak ada kata menyerah, tidak ada istilah patah semangat. Saya yakin kader HIPMI pasti bisa membalik sebuah tantangan menjadi sebuah peluang. Membalikkan bencana ini menjadi sebuah kebangkitan ekonomi kita, asalkan kader HIPMI membuktikan semboyanya dalam dunia nyata, menjadi pejuang pengusaha dan pengusaha pejuang. Perjuangan dan kerja keras saudara-saudara akan menjadi energi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini ditargetkan 4,5 sampai 5,5, artinya kurang lebih 5 persen. Artinya dalam waktu setahun kita harus membalikkan dari minus 2,19 menjadi plus 5, dan bahkan mungkin bisa lebih, asalkan ini kuncinya ada di investasi. Mana Pak Bahlil? Ini kuncinya ada di Pak Bahlil, Kepala BKPM. Tiap hari saya pun saya tanya terus, berapa persen bisa tahun ini, berapa triliun bisa naik, siapa yang masuk, sudah sampai mana, targetnya kecapai enggak? Tiap hari untung orangnya tenang dan semangat, kalau enggak mungkin drop sudah. Karena tiap hari dikejar, terus ya memang kita memang harus kejar-kejaran dalam situasi seperti ini. Artinya apa? banyak peluang usaha yang terbuka, yang membuka lapangan kerja, dan bisa memberikan kerja terhadap masyarakat asal kita mau. Peluangnya juga sangat banyak. dan saya selalu titip pada Kepala BKPM agar bisa menyambungkan, mempartnerkan antara investasi investor, baik investor asing maupun investor besar dari dalam negeri, untuk bisa berpartner dengan pengusaha-pengusaha HIPMI, pengusaha-pengusaha daerah. Ini sudah saya perintah, jadi kalau nanti tidak terlaksana, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ngejarnya ke Pak Bahlil. Jangan ke saya lagi. Saya yang saya tanya, ya ini ada investor masuk ke provinsi ini, kerjasamanya dengan siapa? Saya yang saya tanya itu. Sudah Pak dengan ini? Ya, oke. Karena ke depan, saya melihat bahwa dengan hilirisasi, industrialisasi, kita akan menuju betul-betul sebuah transformasi ekonomi yang benar. Dan itulah nanti yang akan meloncatkan negara kita Indonesia menjadi lima besar ekonomi terkuat dunia. Kalau ini berhasil, hati-hati ini sebuah tantangan besar. Karena ukuran ekonomi Indonesia sangat besar, peluang bisnisnya juga pasti sangat besar, pasar domestik Indonesia sangat besar, 270 juta penduduk, ini ada sebuah pasar domestik yang besar. Daya beli rakyat kita juga sangat besar. Indeks konsumsi konsumen, kita juga terus meningkat di angka 84,9 pada Januari 2021, setelah sebelumnya turun 79 di Oktober 2020. Konsumsi rumah tangga kita juga sudah menunjukkan sinyal positif meskipun masih di minus 3,6 persen di kuartal keempat, setelah sebelumnya sempat anjlok di minus 5,5 persen di kuartal ke-2 2020. Produk domestik bruto PDB Indonesia di tahun 2020 masuk 15 besar PDB dunia dan banyak lembaga-lembaga dunia yang memprediksi Indonesia akan menempati posisi lima besar dengan PDB terkuat di dunia. Dan pada tahun 2021 PDB kita prediksi akan kembali, tadi sudah saya sampaikan pada angka 4,5 sampai 5,5 persen. Perbaikan ekonomi Indonesia yang didukung dari sisi deman ini jangan sampai hanya menguntungkan produk dari luar negeri, tapi justru harus bisa meningkatkan konsumsi produk dalam negeri agar tercipta efek domino sehingga dorongan untuk menggerakkan roda ekonomi di dalam negeri semakin besar. Kemarin saya sampaikan, untuk cinta produk Indonesia, untuk bangga terhadap produk Indonesia dan boleh saja kita ngomong tidak suka pada produk asing. Masa enggak boleh kita enggak suka? Kan boleh saja tidak suka pada produk asing. itu saja rame. Enggak, saya ngomong benci produk asing itu saja rame. Boleh kan kita tidak suka pada produk asing. Tetapi untuk menuju kepada sebuah loyalitas konsumen kita pada produk-produk dalam negeri, ini memang ada syarat-syaratnya. Kalau harganya kompetitif, tentu saja. Kalau kualitasnya baik, tentu saja. Ini dari sisi produsen harus terus memperbaiki kualitasnya, memperbaiki packaging-nya, memperbaiki desainnya agar bisa mengikuti tren. Dan kita juga senang kalau dulu kita masih banyak import, misalnya serat rayon, import biji plastik sekarang sudah diproduksi di dalam negeri. Saya juga selalu menyampaikan kepada kementerian dan lembaga, kepada BUMN, semua BUMN, untuk memperbesar TKDN, komponen dalam negeri harus terus. Jangan sampai proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN, masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu menaikkan. Kan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil, gede banget. Pipa, kita sudah bisa produksi banyak, masih impor. Lalu untuk apa gitu loh? Pada dipakai untuk proyek pemerintah, pada dipakai untuk proyek-proyeknya BUMN. Kalau saya ngomong nggak boleh, Kak Iqin nggak boleh. Dan itu harus dimulai, dan kita harus benar-benar berani memulai. Paling tidak dari pemerintah dan dari BUMN itu sudah gede sekali angkanya. Kemudian ajakan kepada masyarakat sekali lagi untuk cinta dan bangga terhadap produk Indonesia dan tidak suka pada produk-produk dari luar. Sekali lagi saya tegaskan, sekali lagi saya tegaskan bahwa kita ini menganut keterbukaan ekonomi, menganut keterbukaan ekonomi. Nggak ada yang kita tutup-tutup. Tapi saya tegaskan bahwa kita juga bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, enggak. Karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme itu justru merugikan. tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari perdagangan dunia. Kita juga nggak mau itu. Kita harus memanfaatkan secara optimal pasar dalam negeri, karena ini besar sekali, 270 juta, dan daya beli yang sangat besar ini untuk mendungkrak ekonomi nasional kita. Saya paham bahwa teknologi dalam negeri kita masih belum kuat. Silahkan teknologinya diambil dari perusahaan luar juga nggak apa-apa kok. Tapi produksinya di dalam negeri, produksinya di Indonesia, yang diikuti tentu saja kita selalu mewajibkan untuk transfer teknologi dan kemampuan SDM kita untuk bisa mengikuti dan naik kelas, sehingga membuka lapangan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat. Saya juga selalu menekankan Indonesia selalu mengundang investasi dan mengundang teknologi maju untuk masuk ke negara kita, membangun pabriknya di Indonesia. Silahkan pasarnya untuk ekspor, silahkan pasarnya dalam negeri juga silahkan, sehingga kita ini maju bersama-sama. Jangan mereka dapat untung kita jadi penonton, nggak boleh seperti itu lagi. Oleh sebab itu, selalu tadi saya sampaikan, partnerkan dengan swasta kita, partnerkan dengan pengusaha daerah, partnerkan dengan BUMN. Saya tidak mau negara kita Indonesia hanya dijadikan pasar, hanya dijadikan pasar saja. Saya juga tidak mau ada praktek-praktek perdagangan yang tidak fair, apalagi membahayakan UMKM. Itu tidak boleh ada. Sekarang ini banyak praktek-praktek predatory pricing. Hati-hati dengan ini. Bisa membunuh yang kecil-kecil. Itu yang sudah berkali-kali juga saya sampaikan kepada Pak Menteri, khususnya Pak Menteri Perdagangan, agar ini betul-betul dipagari. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara, kader hibmi yang saya hormati, sekali lagi kita bukan proteksionis dan Saudara-saudara harus mampu bersaing di tingkat global dalam konteks yang baru dan saat ini kompetisi dunia sangat ketat, ada hyperkompetisi dan saat ini dunia dilanda disrupsi, bahkan double disrupsi, yaitu revolusi industri jilid keempat dan juga pandemi yang mengubah banyak hal. Bidang usaha, teknologi, dan model bisnis juga telah banyak berubah. Dan posisi Saudara-saudara sebagai pengusaha muda sebetulnya sangat diuntungkan, karena Saudara-saudara bisa langsung gampang pindah ke jenis usaha baru dengan model bisnis baru yang sekarang ini baru tren. dan lakukan upscaling, lakukan reskaling secara cepat agar mampu memenangkan kompetisi yang super ketat. Kesempatan berusaha akan sangat berkembang luas, insya Allah pandemi COVID-19 semakin terkendali dan segera terkendali, investasi akan terus berkembang pesat dengan alternatif pembiayaan yang semakin luas. Pemerintah baru saja membentuk INAH ini supaya kita semuanya tahu Indonesia Investment Authority yang ini akan menambah percepatan investasi di negara kita. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong peran pelaku UMKM dalam upaya pemulihan ekonomi nasional kita. Pemerintah akan kembali memberikan insentif dan stimulus agar UMKM kita tidak hanya mampu menyelamatkan dan mengembangkan diri namun sekaligus mendungkrak ekonomi nasional kita termasuk penciptaan lapangan kerja. Guna mendorong pemerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah pemerintah juga terus mendorong tersenggaranya kolaborasi perusahaan-perusahaan besar, investor-investor besar, investor-investor baru dan yang lama dengan pengusaha-pengusaha muda di daerah, tadi sudah saya sampaikan. Tujuannya agar pengusaha daerah merasakan secara langsung manfaat dari investasi. Saya telah menerima laporan yang setiap hari, setiap minggu disampaikan dari Kepala BKPM pada tahap pertama ini dan kolaborasi investor besar dengan pelaku UMKM telah tereksekusi satu setengah triliun. Ini sebuah angka yang lumayan besar, tapi kita harapkan ini akan meningkat terus pola-pola kemitraan seperti ini ke depan. Saya juga telah memerintahkan kepada Menteri-Menteri terkait untuk mengawal kebijakan ini, kepada Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan juga Kepala BKPM, Menteri Pariwisata, yang semuanya kita tahu adalah senior-senior HIPMI kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPP HIPMI Masa Bakti 2019-2022 saya buka hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.